Assalamualaikum, di video kali ini saya mau melakukan percobaan ulang mengenai free energy water pump yang pernah saya bikin videonya sebelumnya ya teman-teman jadi saya melakukan kesalahan di video sebelumnya itu jadi saya tidak mengelem dengan baik selang yang dihubungkan di lubang bagian atas sehingga percobaannya kurang valid teman-teman kali ini saya memperbaiki bagian itu dengan mengganti selang menggunakan sedotan dan menggelemnya dengan baik sehingga tidak terjadi kebocoran dilem dengan baik di selang bagian atas dan di selang bagian bawah oke langsung aja akan saya isi airnya ke dalam botol dan lihat apa yang terjadi dan botol akan saya tutup dengan tutup botol dengan rapat ya teman-teman dan kita lihat apa yang terjadi apakah terjadi siklus pompa air atau free energy water pump pompa air tanpa listrik oke lubang bawahnya akan saya tutup seperti ini dan saya akan isi airnya ke dalam botol selamat menikmati saya kurang rapat menutup tutup botolnya sehingga airnya keluar saya coba isi lagi biar agak banyak airnya ya selamat menikmati botol sudah saya tutup dengan rapat dan terjadi gelembung udara dimana air keluar melalui sedotan bagian atas berhenti sampai air berada di level yang sama dengan lubang sedotan bagian atas pada posisi ini kita lihat bahwa air tidak keluar melalui sedotan bagian bawah ya teman-teman dan botol sudah ditutup dengan air pun tidak ada yang tersedot dari dalam wadah air ya teman-teman coba saya pencet air keluar sedikit tapi setelah itu berhenti lagi teman-teman disini membuktikan bahwa disini tidak ada siklus pompa air atau free energy water pump itu tidak berfungsi pada percobaan ini teman-teman sekarang saya buka sedikit tutup botolnya agar ada udara yang masuk dan air keluar teman-teman jadi air keluar karena tekanan udara yang masuk dari atas botol teman-teman sehingga mendorong air ke bawah dan keluar melalui sedotan bagian bawah dan ketika saya tutup air berhenti lagi dan tidak keluar teman-teman saya buka tutup botol lebih lebar lagi dan air yang keluar lebih banyak teman-teman jadi besar air yang keluar tergantung besarnya tekanan udara yang masuk ke dalam botol teman-teman saya tutup lagi dan air berhenti lagi dan kita lihat selama air tadi keluar enggak ada air yang masuk dari sedotan atas teman-teman jadi free energy water pump tidak berhasil pada percobaan kali ini oke sekian dulu video saya kali ini saya mohon maaf apabila ada kesalahan di video saya sebelumnya dan terima kasih buat semua yang udah nonton video ini dan jangan lupa kalau kalian suka klik like share dan tekan tombol subscribe ricky fatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati